Al-Fatihah Ada itu nikmat kubur Ada itu kebangkitan Ada itu mahsyar Ada itu surga Ada itu neraka Percaya Maka kamu hendaknya berkata yang baik Kalau gak bisa diam saja Maka kalau kita ini kalimat yang gak baik Seakan-akan iman kita itu dicoret Jadi ciri-ciri orang-orang yang nanti Na'udzubillah min dhalik su'ul khatimah Ya ciri orang-orang yang Na'udzubillah min dhalik su'ul khatimah Yaitu apa Lisannya tidak suka mengucapkan yang baik Tapi mengucapkan yang gak baik Tangannya ngetekan kalimat-kalimat yang gak baik Maka dia keimanannya dicoret Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu min alamadil su'ul khatimah Na'udzubillah min dhalik Ciri-ciri orang yang akan su'ul khatimah Sebaliknya Siapa yang lisannya itu mengucap yang baik Berarti itu pertanda Dia itu iman sama Allah Dia pertanda iman sama hari akhir Berarti keimanannya distempel Dikukuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah tanda Ia akan husnul khatimah Dan mudah-mudahan kita termasuk yang ini Ia akan husnul khatimah